Terima kasih. Karena tiap kerajaan harus bisa menemukan jasad Raja Abdullah. Paling lambat besok siang sebelum pelantikan. Karena kalau tidak, rakyat pasti akan curiga dengan bertanya Tana. Udahlah, itu bisa diatur. Raja sudah, sudah meninggal. Raja Abdullah, meninggal. Kematian yang mulia ini sangat mencurigakan. Sebaiknya kita harus hati-hati. Saya curiga. Jangan-jangan orang-orang yang ingin menyingkirkan Katini yang melakukannya. Terus? Kalau benar kayak begitu, Chelsea, Mas. Chelsea, Piero. Chelsea dalam bahaya. Aduh. Aduh. Benar-benar urusannya ini kalau begini nih. Ya Allah. Kenapa? 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 Suara loncengnya itu kan? Iya, gue dengar. Suara artinya ya, Bu? Ya, gue juga gak tau. Tapi, Bu. Menurut gue tuh kayaknya... Mena gak baik. Soalnya jadi... Memang saya kayak sedih gitu. Tentu saja artinya tidak baik. Siapa itu? Lonceng itu artinya... Raja sudah meninggal. Siapa yang ngomong? Yang Mulia. Buja Bila. Tunggu sebentar. Kalau yang dibilang Yang Mulia... Artinya Lonceng tadi itu adalah... Kematian Sang Raja... Terus kenapa sekarang... Yang Mulia Raja Abdullah ada di sini? Dan... Paukayanya... Ceritanya panjang. Lebih baik... Kalian berdua ikut saya. Ayo. Oh, iya. Apa kau? Kita ikut, Papa Nga, nih? Ya iyalah, jelas kita ikut. Kita kesembara tujuan mau ketemu sama dia. Terus ngambil ketemu. Tapi sebentar. Ini sebuah kebetulan banget. Terus... Apa ini gak sebuah jebakan buat kita, Bu? Gak, gak, gak. Ini bukan jebakan. Ini namanya keajaiban. Itu artinya Tuhan gak tidur. Dia lagi ngeliat kita. Karena kita punya niat baik. Kita dibantu sama dia. Terus sekarang tujuan kita... Tinggal ngomong sama dia. Ya udah. Udah, yuk, yuk. Halo, Yang Mulia. Sudah kamu temukan? Maaf, Yang Mulia. Belum, belum juga ketemu. Gimana sih kamu? Lama banget. Sabar, Yang Mulia. Ini juga lagi dicari. Sungainya kan hebat. Panjang lagi. Semendirian. Di sini gelap, Yang Mulia. Berikir peset. Dan... Alasan kamu. Kalau perlu, kamu nyebur di situ. Saya gak mau tahu gimana cara kamu temui itu. Mayat reja pula. Ngerti kamu? Iya, Yang Mulia. Iya. Malah perlu nyebur. Bisa meriang, Bu. Kamu yakin? Orang itu bisa diandalkan? Sepertinya dia sudah beberapa kali gagal melaksanakan tugas yang kamu berikan. Kita gak punya pilihan lagi. Kita gak mungkin, kan? Menyuruh salah satu pengawin setana untuk melakukan pencarian ini. Walaupun agak bodoh. Tapi untuk saat ini, satu-satunya orang yang bisa saya percaya. Cuma dulu. Hanin. Saya merasa akan terjadi hal-hal yang buruk. Shhh. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Kita ini sudah menunjukkan hal yang baik. Yang selama ini kita impikan. Sedikit saja. Tolong. Tolong kamu jangan takut takuti diri kamu sendiri. Kita sudah sampai. Cepetan, ngomong. Yang mulia. Chelsea, Falco. Kalian tunggu sebentar di sini ya. Saya masuk dulu. Eh, iya. Tapi kok... Lu ngerasainya bukan waktu yang tepat deh. Kayaknya yang mulia Raja itu lagi banyak masalah. Udah lah, jangan sekarang. Iya juga sih. Akhirnya ini rumah siapa lagi? Ah, iya mulia. Iya mulia dengar suara lonceng itu. Kenapa kerajaan mengumumkan kalau yang mulia sudah meninggal? Padahal kan yang mulia masih hidup. Karena mereka memang mengira saya sudah meninggal. Tapi... Tapi tidak apa-apa. Saya justru sekarang bisa bergerak dengan tenang. Untuk mengetahui siapa sebenarnya musuh saya. Herman. Terima kasih. Ini semua karena bantuan kamu. Yang mulia adalah Raja Hamba. Jadi sudah menjadi kewajiban saya untuk menolong yang mulia. Ini bukan saat yang tepat. Ini lebih parah daripada perkiraan kita. Ada yang mau nyikirin Raja. Cepatnya. Cal, kita gak punya banyak waktu. Lu harus ngomong sama Raja sekarang. Ya, enggak kok. Ini bukan saat yang tepat. Dia tuh lagi dalam masalah, tahu gak? Terus mau kemana lagi lu ngomongnya? Tapi gimana? Chelsea, Falco. Ayo masuk. Ayo. Bak. Ini saya panggilan Tepang Jai Kerajaan untuk mengukur jubah buat kamu. Jangan sekarang. Loh kok? Kok jangan sekarang? Besok kan kamu akan di lantai. Saya bilang jangan sekarang, Hanin. Loh kok? Keluar kamu. Keluar. Iya, yang mulia. Kamu ini kenapa sih? Marah-marah gak jelas? Jubah itu kan penting buat pelantikan kamu besok. Pelantikan apa? Jasad abangku belum ditempukan sampai saat ini. Dan putri kandungnya masih berkeliaran di luar sana. Itu artinya saya belum bisa jadi Raja. Belum bisa, Hanin. Tenang, Bang. Kamu tenang. Tenang apanya? Saya takut. Saya merasa tidak enak, Hanin. Saya... Kamu dinginkan kepala kamu, Bang. Kamu jangan panik. Ketakutan kamu bisa menggagalkan semua ini, Bang. Yang kamu harus lakukan cuma sama. Kamu harus yakin kalau kamu akan menjadi Raja. Sisanya, serahkan sama saya. Bro, gue mau kasih tau lu sesuatu nih. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Sesuatu? Sesuatu apa? Gue mau kasih tau lu kalau Raja itu belum mati. Wah, mungkin. Masa belum mati sih? Ih, gue tuh ngeliat Raja di rumahnya Herman tadi. Kamu kalau ngomong dengan sembarangan ya? Bener, gue gak bohong kok. Bener. Gue gak bohong. Jangan-jangan itu... Itu hantunya itu. Bener juga sih. Mana udah malam gini ya. Serem juga ya. Ayo, pergi aja deh. Ayo. Terima kasih ya. Silahkan. Ayo, silahkan dibinum. Terima kasih. Terima kasih, Herman. Jadi, kalian sekarang adalah buronan tentara kerajaan? Iya, Yang Mulia. Dan saya yakin banget... Talita yang ngelakuin semua ini. Kalau bukan Talita... Pasti Ibu Naya Herman. Karena cuma mereka berdua, Yang Mulia. Yang mencuri sekali dengan Chelsea. Talita. Hanin. Mereka semua sangat membenci kamu, Chelsea. Padahal menurut saya, Kamu adalah anak yang baik. Dan tidak patas untuk dibeceh. Ya, Tuhan. Kenapa saat Raja memungke begitu, hatiku rasanya bahagia banget. Kayak dengar seorang ayah yang lagi memuji anaknya. Kalau memang benar, aku ini anak kandungnya Raja Abdullah. Berarti, Orang yang ada di hadapan aku saat ini adalah ayahku. Ayahkan lungku. Chelsea, Kamu gak apa-apa? Kok, Kamu nangis? Enggak kok. Ini tadi mata saya, Eh, Tumasukan binatang. Apaan orang tadi? Ehm, Falco. Katanya waktu itu kamu sempat menghubungi istana. Dan ingin bertemu dengan saya. Oh iya, iya. Iya, benar sekali yang mulia. Memang saya. Ada hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada saya? Oh iya, jadi gini yang mulia. Hal penting yang mau saya sampaikan itu. Ah, ah. Apaan sih? Kok udah cubit? Ehm, Yang Mulia Raja, maaf. Saya, Saya boleh berbicara sebentar sama Falco, ya? Oh, silahkan, silahkan. Paham, siapa? Ngomong sini aja, apa? Aduh, Eh, Maan sih? Kenapa gak ngomong di dalam aja? Shhh, Tuhan. Gue gak ngomonginnya semua supaya lo tuh diem. Gak ngomong lagi sama Raja. Apa? Ya, gue gak maulah. Lo kasih tau siapa gue sebenarnya ke Raja sekarang. Gak apa sih? Belum tepat waktunya. Ini waktu yang tepat. Sekarang, Raja ada di depan kita. Dan dia nanya kita ngapain kesini. Ya, kita jawab lah. Tapi gak gitu juga dong, kok. Lo gak ngeliat apa? Kalau Raja itu lagi banyak masalah sekarang. Tapi, Falco, gue gak mau ngomong sekarang. Nanti aja, kalau situasinya udah lebih tenang. Ada masalah apa, Falco? Chelsea? Ehm, gak ada masalah apa-apa kok. Cuman, kita berdua lagi berunding ya. Karena, kita belum kasih tau orang tua aku kalau misalkan aku sama Falco tuh lagi disini. Iya kan, Falco? Kok? Jangan kasih tau sekarang. Nanti aja. Gak, gue harus ngomong. Cepat. Maaf yang mulia. Jadi begini yang mulia. Hal penting yang mau saya sampaikan kepada yang mulia adalah ini soal Chelsea yang mulia. Iya, Chelsea kenapa? Chelsea, dia sebenarnya... Cinta. Cinta, 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 cinta. Cukup lama, aku telah mencari. Cukup lama, aku juga menanti. Cinta, cinta, cinta Antara cinta ada kita, kita Kita, kita, kita Antara kita ada cinta, cinta Aku dan Raja Aku dan Raja Dia kenapa Valko? Dia sebenarnya sampai sekarang Masih Dijadikan alasan kenapa Arman Pergi dari pernikahannya sama Talita Makanya ibu Naya benci sekali dengan Chelsea yang mulia Chelsea, atas nama keluarga kerajaan Saya minta maaf Atas semua tindakan Hanin Yang membuat kamu tidak nyaman Saya ingin sekali membantu kamu Tapi Untuk saat ini Saya belum bisa membantu apa-apa Tapi saya janji sama kamu Setelah masalah kerajaan ini selesai Saya akan bantu kamu Ya tidak apa-apa Saya sangat mengerti sekali keadaannya kok Maaf yang mulia Tapi Kalau saya boleh tahu Sebenarnya yang mulia ada masalah apa Siapa tahu Saya bisa bantu Semuanya dimulai Waktu seseorang datang mengabari saya Kalau di dalam istana Ada pengkhianat Ada berita penting apa yang mau kau sampaikan dan Begini yang mulia Saya mendapatkan informasi Bahwa akan ada pemberontakan di negara kita ini yang mulia Pemberontakan? Siapa yang berani melakukan itu? Sekali lagi saya mohon maaf Kalau saya lancang Dari yang saya dengar Pemberontakan ini akan dipimpin oleh Oleh yang mulia pangeran Hasan Yang mulia Jangan sembarangan bicara dan ha Hasan itu adik saya Orang yang paling saya percaya Tangan kanan saya Saya tahu ini mustahil yang mulia Tapi saya sarankan agar yang mulia berhati-hati Karena kita semua tidak tahu Kapan pemberontakan ini akan terjadi Masya Allah Jadi Ayahnya pangeran Arman itu Memberontak seperti itu Sampai saat ini saya juga tidak percaya hal itu Dan saya berharap Semua ini hanya mimpi Terus Kenapa Yang mulia bisa ada di sini? Siang itu Saya tiba-tiba diserang Dan sewaktu saya sadar Saya merasa kalau saya sudah tidak berada di istana lagi Tangan dan kaki saya diikat Serta mata saya ditutup Dan benar tidak tahu Dimana saya saat itu Tapi satu hal yang saya tahu Ada seseorang yang mendekati saya Dan saya tahu Dia adalah adik saya Hasil Tunggu 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 Apa yang mulia bisa tahu Siapa pelakunya Saya mengetahui kehadiran dia Dari aroma parfum yang dia pakai Dari aroma parfum yang dia pakai Untuk mengenang beliau Dan saya sangat hafal dengan aroma itu Lalu Apa yang terjadi setelah Dia mulai disekap? Hasan meracuni saya Memang buang saya kesulitan Memang buang saya kesulitan Tunggu 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 Sebentar yang mulia maaf Tadi yang mulia bilang Kaki dan tangan yang mulia diikat Bahkan Mata yang mulia ditutup Terus Kenapa yang mulia bisa tahu Siapa pelakunya Saya mengetahui kehadiran dia Dari aroma parfum yang dia pakai Saat itu Ibu kami meninggal Hasan adalah orang yang paling terpengaruh Atas kepergiannya Bunda Bangun Bunda Bunda bangun Bunda Sabar Hasan Biarkan Ibu Bunda pergi Dan sejak saat itu Hasan selalu memakai parfum Almarhum ibu kami Untuk mengenang beliau Dan saya sangat hafal dengan aroma itu Lalu Apa yang terjadi setelah Dia mulai disekap? Hasan meracuni saya Ini membawa saya ke rumah Lalu Sekarang berjutan Sekarang meracuni saya Ini membuang saya ke rumah Terima kasih. Siapa dalang yang sebenarnya dibalik kasus ini, saya harus cari tahu. Terima kasih. Terima kasih. Nyamannya. Akhirnya. Akhirnya aku bisa merebut kerajaan ini. Akhirnya aku berhasil merebut kerajaan. Ayah pasti bandas. Atas kesalahan yang telah saudara lakukan, karena telah menjadi pemberontak di negeri ini, maka dengan ini pengadilan memutuskan dan menjatuhkan hukuman terhadap saudara. Yaitu hukuman mati. Pak Hakim, saya gak bersalah, Pak Hakim. Ayah saya gak bersalah, Pak Hakim. Pak Hakim! Ayah saya gak bersalah! Ayah! 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 Ayah sudah meninggalin, Ayah! Saya bersumpah, Ayah. Saya bersumpah saya akan balas dendam. Ayah. Semoga kerajaan tidak akan menjadi milik. Ayah. Ayah. Saya telah membalaskan dendam, Ayah. Kok kayak ada yang ikuti ini? Dia nyerhanku lagi. Ayah. Ayah. Lepasin, Ayah. Sekarang saya tanya. Di mana raja berada? Ayah. Ayah. Saya tahu raja itu ada di tempat teman saya. Lepasin, Ayah. lihat ini saya angkat. Hermann! Itu bukan Hermann, tuh. Loh, itu kan Raja. Nah, mungkin nih. Pasti mimpi nih. Ayo! Cepat. Lu kasih tau gue, di mana tempatnya. Ayo! Di sana, Bang. Awas lu, panggilan. Iya. Cel, Cel. Lu tuh aneh. Apain sih Pak yang ngelarang gue ngomong sama Yang Mulia? Ya, gue ga tega aja ngeliat dia tertekan banget sekarang. Lu bayangin dong, ko. Adiknya udah hianatin dia. Bahkan udah hampir bunuh dia. Dan sekarang, gue mau tambahin masalah baru lagi ke Yang Mulia Raja. Tidak. Ya kita tunggu aja loh, kok. Sampai situasinya tenang. Baru kita kasih tau yang sebenarnya. Ya kan? Ya iya juga sih. Apaan tuh? Cel. Ada orang yang deket. Ayah, ayah. Ayah cepet, cepet. Cepat, cepet. Cepat, cepet. Tepat, cepet. Tepat, cepet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pangeran Ahmad. Adaga apa ya Pangeran? Apa ga ngasih kabar dulu? Untuk menteri dana, ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Ini sangat mendadak, jadi saya tidak sempat untuk membeli tangan. Biar kalau begitu, silahkan masuk, Pak Inan. Yuk, Bu, Pak. Wah, gawat nih. Orang bayan yang malam, tidak ada di sini lagi. Kita harus kasih tahu sama Raja. Aku dan Raja Aku dan Raja Aku dan Raja Bagaimana? Kalian ada berhasil mencuci dan falco? Kami sudah menyisir hutan, Putri. Dan kami menemukan bubuk di tengah hutan. Kami perhatikan, bubuk itu tempat persembunyian Chelsea dan Falco, Putri. Tep, kalau begitu kalian sekarang cepat datang di bubuk di tengah hutan itu. Kalian cepat tangkap Chelsea dan Falco, dan kalian gak boleh. Karena ini adalah kesempatan terakhir kita. Kalian ngerti? Lakukan sekarang. Baik, ya. Baik, ya. Pak, tolong ceritakan semuanya. Begini. Itu. Itu. Ehm. 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 Udah ga. Guh 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 Guplak. Begini, Pak Menteri. Itu. Mulainnya sekitaran 15 tahunan yang laluan, begitu dah. Hei Agus, gaya kali kau, pancing ikan pake jale, manalah dapet. Agus Agus, emeng aja lu ah, hei, jangankan ikan nih, paus gue dapet nih hari, ini hari-hari keberuntungan gue nih, lo liat aja ntar. Ya Allah bayinya, Astaghfirullahaladzim, Ya Allah. Mas, iya, ada keluarga sengkelangan bayinya, Pora? Agak ada lah, yang ada kekelangan kerjaan ini orang. Serius, Mas? Iya, gak ada. Alhamdulillah, berarti ini bener-bener bayi dari surga yang dititipin buat kita, tau Mas? Mas, iya, Alhamdulillah. Tunggu temenya. Wah, lucu nih ku Endo. Nah, ini dia nih, ada nih fotonya. Anak nyentuh. Ada, ada tandanya. Gambarnya di lehernya. Sini nih, sininya. Berarti bayi ini... Maaf ya mulia, sepertinya ada kotoran di leher setuan putri kartu ini. Bukan. Itu adalah tanda lahir. Bukan. Ini, lagi nih fotonya. Saya yakin sekali. Ini adalah tanda kecil waktu putri Kartini lahir. Bukan. 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 raja... Ya menteri dana. Dia adalah putri Kartini. Dan sekarang, putri Kartini ini... Dia masih hidup menteri dana. Kita harus bergerak cepat. Ayo, kalian semua ikut saya. Ayo. Diyon Iya pak Lu mau aku tinggal disini loh Mau ikut gak Iya pak Iya pak Cepetan Ayo semuanya masuk Tunggu menteri dana Kita mau kemana Dewan harus menghentikan pengangkatan Yang mulia Hasan menjadi raja panggilan Karena karabun harga ini masih hidup Itu artinya Tahta itu miliknya Tapi bagaimana cara kita melakukannya Saya tau harus menemui siapa Siapa? Nanti anda akan juga tau Yang penting sekarang kita berangkat dulu Daripada semua yang terlambat Iya udah pak heran nih Kita berangkat sekarang Udah gak kebanyakan ngobrol Ntar urusannya jadi berabe nih urusannya Ayo ketelatan ntar yuk Ah yan yang kudap kering juga Aku tinggal tangkap Gua bu Gua pasti Luaduhannya Tunggu Itu orang udah beran-beran yang ibulin gua Dia bilang raja ada disini Tapi nyatanya Kosong semua Apa jangan-jangan Raja udah tau kedatangan gua Maka dia kabur Gua harus buru-buru Mungkin dia belum jauh dari sini Abang ini Diam Siapa kan ini Diam Diam Masin Dah stop Kau di kunci Anen sampai bertingkah kelewatan seperti itu. Jangan-jangan dia punya alasan lain karena mengajarkan. Terima kasih sudah menonton!